Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat pagi anak-anak semuanya berjumpa lagi di video pembelajaran PCOK kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin mengenai kebukaran jasmani kemarin sudah kita bahas tentang pengertian kebukaran jasmani dan juga tentang manfaat latihan kebukaran jasmani untuk kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk latihan kebukaran jasmani Hai yang pertama adalah latihan kekuatan otot jadi otot di tubuh kita itu sangat banyak sekali yang bisa dilatih terutama yang sering dilatih adalah latihan kekuatan otot perut kekuatan otot lengan otot punggung Hai otot tungkai atau otot kaki nah bentuk latihannya otot otot perut itu bisa kalau seringnya itu menggunakan latihan sit-up Hai atau kans Hai kalau otot lengan itu bisa menggunakan push-up Hai terus pull-up Hai latihan menggunakan barbel juga bisa dan lain-lain Hai otot bunggung itu biasanya sering menggunakan backup Hai otot tungkai atau otot kaki itu biasanya bisa menggunakan latihan naik turun bangku naik turun tangga squat squat jam jadi bentuk latihannya sangat banyak sekali untuk selanjutnya yang kedua adalah latihan daya tahan otot nah bedanya mengenai latihan kekuatan otot dan daya tahan otot itu di waktu pelaksanaannya atau lamanya melakukan latihan kalau latihan kekuatan kekuatan otot itu biasanya bebanya yang ditambah tapi kalau daya tahan otot itu kuncinya di waktu jadi semakin lama waktu yang atau semakin lama waktu latihannya Hai itu bisa Hai bisa membuat Hai bisa membuat daya tahan otot semakin bagus Hai jadi bentuk-bentuk latihannya itu hampir sama dengan latihan kekuatan otot Hai bedanya cuma di Hai lamanya waktu latihan Hai itu itu Hai selanjutnya selanjutnya untuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru itu latihannya bentuk latihannya juga sangat banyak Hai jadi bisa menggunakan Hai lari itu lari dan renang itu tidak menggunakan alat jadi simpel tinggal kita lari atau renang itu tidak usah menggunakan alat Hai tapi kalau menggunakan alat dengan bersepeda itu juga bisa Hai untuk bentuk latihannya lari itu biasanya bisa menggunakan latihan Hai speedplay yang kedua bisa menggunakan latihan interval lari jarak jauh renang jarak jauh dan lain-lain Hai nah untuk Hai detailnya apa sih itu speedplay atau fartlek latihan interval Hai itu Hai mungkin bisa kalian cari sendiri nanti kalian baca-baca lagi kalau kita mau ulas di video ini nanti ini akan sangat lama sekali Hai karena untuk penjelasannya bisa sangat kompleks Hai selanjutnya latihan kelenturan atau fleksibilitas Hai nah kelenturan tubuh itu hubungannya dengan sendi jadi kemampuan sendi menggerakkan Hai seluas-luasnya Hai jadi ke latihan kelentarannya bentuknya itu bisa menggunakan dengan latihan peregangan dinamis ataupun peregangan statis kalau dinamis itu menggunakan gerakan biasanya Hai seperti gerakan dengan senam itu juga bisa Hai jadi dinamis itu Hai gerakannya Hai sambil bergerak ya kalau statis itu kan diam jadi kalau statis itu Hai arahnya ke stretching seperti stretching itu itu peregangan statis Hai jadi latihan-latihan ini itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita Hai jadi Hai akan menunjang semua pekerjaan kita dan juga Hai jika kalian atlet itu juga sangat menunjang sekali sangat membantu sekali dalam performa kalian mungkin untuk pembahasan kita tentang kebukaan jasmani cukup sampai disini dulu kalau ada yang kurang jelas bisa kalian cari baca-baca lagi Hai ataupun bisa langsung ditanyakan ke Bapak bisa mungkin lewat WA Hai mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian tetap semangat beribadah tetap semangat belajar tetap seperti protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh